selamat menikmati dari Universitas Gajah Mada Latar Belakang Lele Dumbo adalah salah satu jenis ikan air tawar yang mempunyai nilai gizi yang baik Lele Dumbo sangat toleran terhadap suhu air yang cukup tinggi yaitu pada kisaran 25-32 derajat celsius Aeromonas salmonicida merupakan penyebab penyakit furoncholosis yang awalnya dianggap hanya menginfeksi salmonic dalam perkembangan dan patogennya ini telah menginfeksi berbagai famili ciri nidai sementara itu penyakit ikan juga dapat menyebar maka penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi Aeromonas SP penyebab penyakit pada Lele Dumbo di kawasan Kabupaten Ngawi dan mengetahui patogenesisnya metode penelitian pengambilan sampel dilakukan secara acak pada lokasi budidaya yaitu kolam pemeliharaan dan pembesaran Lele di tiga kecamatan yang pertama Karanjati kecamatan Genek dan kecamatan Parol sampel diambil berdasarkan adanya gejala berupa luka pada kulit mata menonjol dan perut memengkak serta luka kemerahan pada mulut isolasi dan karakterisasi bakteri isolasi dilakukan dengan mengambil bakteri dari ginjal secara absektis menggunakan jarum ose kemudian pada medium GSP dan diinkubasi pada suhu 30 derajat selama 24 jam karakterisasi sel dan sifat biokimia dilakukan dengan uji gram uji mutiliti uji oksidasi dengan regen konfes uji katalase dan uji oksidatif dan fermentatif identifikasi bakteria karakter bakteri pengamatan morfologi koloni pengujian sifat biologis maupun biokimia disusun dalam bentuk tabel kemudian dicocokkan dengan karakter aeromonas SP tersebut hasil isolasi bakteri sampel ikan lele terserang aeromonas SP memiliki ukuran 20-25 diperoleh kolam pemeliharaan dan pembesaran lele di 3 kecamatan yaitu Karangjati Kecamatan Genek dan Kecamatan Parong hasil permunian isolasi bakteri berjumlah 15 isolat hasil yang kedua yaitu postulat skons uji postulat skons untuk membuktikan apakah isolasi bakteri yang telah diisolasi merupakan bakteri penyebab penyakit pada ikan uji ini dilakukan selama 14 hari hasil pengujian bahwa 15 isolat diuji menyebabkan kematian ikan dengan tingkat mortalitas yang berbeda hasil yang ketiga diferensiasi genus aeromonas dilakukan sebagai tahap awal untuk menunjukkan semua sampel isolat didapat termasuk golongan genus aeromonas semua isolat memiliki koloni terbentuk cirkularai warna koloni bakteri pada medium GSP berwarna krim kesimpulan sejumlah 15 isolat bakteri aeromonas SP penyebab penyakit telah berhasil diisolasi dari ginjal lele dumbo dari kabupaten ngawi yang terdiri atas 12 isolat aeromonas hidropila dan 3 isolat dari aeromonas salmonicida terdapat keragaman patogenesitas isolat bakteri aeromonas hidropila dan termasuk kategori virulen kemudian dari paparan review jurnal saya lebih dan kurang saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh